Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang PSBB masa transisi sudah terbit. Dalam peraturan Gubernur diatur tentang pengendalian moda transportasi. Di antaranya penerapan ganjil genap yang berlaku tak hanya untuk mobil, tapi juga sepeda motor. Dalam peraturan Gubernur Jakarta No. 51 Tahun 2020, di Pasal 18 dijelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih dan roda 2 dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap. Lalu setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih dan roda 2 dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil. Namun aturan ganjil genap sepeda motor dan mobil ini tidak berlaku untuk transportasi daring. Terkait pemberlakuan aturan ganjil genap bagi pengendara motor, warga menilai aturan ini dapat menyulitkan aktivitas mereka yang sangat mengandalkan penggunaan sepeda motor sebagai alat utama dalam pekerjaan. Ini kan ada ganjil genap buat motor, tanggapannya gimana, setuju gak sih mas? Kurang setuju mbak. Kenapa tuh? Ya mungkin lagi kondisi kayak gini ya kan, masa ada ganjil genap kayak gini lah. Kayaknya kurang momennya kurang tepat aja. Kalau tanggapannya itu susah beraktifitas ke tempat-tempat lain, apalagi buat kerja susah juga. Gak setuju. Kenapa itu pak? Karena nyari uangnya dari motor, nanti keliling-keliling susah nyari jalannya. Tapi bapak suka lewat jalan yang protokol ya pak? Sering, hampir tiap hari ya. Terus harusnya gimana nih pak? Ya sebaiknya sih motor sih dibebasin aja gitu. Nanti kan kantor-kantor tuh banyak yang pakai motor, kantor dokumen bagaimana kalau di ganjil genap. Hingga kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memastikan kapan ganjil genap akan mulai berlaku. Dalam satu pekan ke depan, terlebih dahulu akan dilakukan evaluasi lalu lintas dan angkutan di masa PSBB transisi. Namun untuk satu minggu ke depan, ganjil genap ini belum berlaku. Karena kami akan melakukan evaluasi terhadap lalu lintas dan angkutan jalan pada masa transisi ini. Seperti apa, tentu evaluasinya akan komprehensif. Dan kemudian penetapan ganjil genap juga akan diputuskan dengan keputusan gubernur. Setelah itu baru akan ada pengaturan terhadap pelaksanaan ganjil genap. Sementara itu dalam peraturan gubernur ini juga belum disebutkan jalan mana saja yang nantinya berlaku penerapan ganjil genap. Hanya disebutkan pada kawasan pengendalian lalu lintas. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!